Diduga lapu karena faktor usia kantor pelayanan imigrasi kota Cilegon, Ambru. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas pegawai. Saat kejadian terdapat sejumlah pekerja yang sedang memasang interior di dalam gedung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan para pekerja langsung keluar gedung. Namun pihak imigrasi memastikan robohnya bangunan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan interior karena pekerjaan tersebut tidak menyentuh struktur bangunan. Belum diketahui secara pasti penyebab robohnya bangunan. Namun dugaan sementara bangunan sudah rapuh karena faktor usia. Bangunan tersebut diketahui sudah dibangun sejak tahun 1983. Agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, kantor imigrasi mengalihkan pelayanan ke mal pelayanan publik yang berada di kantor pemerintahan kota Cilegon. Kalau melihat kami saat ini kan sedang dilakukan pendalaman dari inspektorat jenderal. Jadi memang belum diketahui secara pasti tapi bisa diperkirakan bahwa ini karena bangunannya lakuk. Karena pengerjaan yang dilakukan oleh tukang ini pun hanya pemasangan interior. Tidak ada menyentuh struktur bangunan. Jadi tidak ada kegagalan atau apa dalam proses renovasi. Untuk mengetahui penyebab ambruk kebangunan saat ini masih dilakukan penyelidikan internal dan polisi. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon.